Hampir 2 tahun menjadi animator dari otodidak Iya, baru bisa mengerjakan Star Wars sebagai junior animator ya Masuk ke Singapura, kerja dulu di perusahaan lokal Tapi animator juga? Karena kalau udah sejak dari Batam sampai seterusnya Aku udah jadi animator, gak pernah jadi arsitek Jadi background arsitek, tapi sampai sekarang gak pernah jadi arsitek Cuman gak pilih jasanya doang Gak pake orang dalam berarti? Gak pake, gak pake Sejauh karir saya sih gak pernah ada yang katakanlah orang dalam Wah, ada, ada, nanti nanti saya nalisi ceritanya Pacific Rim yang pertama di Sutradaria Mugler Model Toro Itu aku terlibat di proyeknya 12 bulan Screen time aku gak sampai 2 menit Oh ya? Tapi ngerjainnya 12 bulan Itu akan bisa bikin yang tadi saya bilang ratusan nama di layar Jadi sedikit Cuman satu orang bisa Dengan berbagai macam AI teknologi Sebenernya apa sih yang bikin kreator Indonesia masih sedikit Apakah kita standarnya kurang? Atau belum mampu bersaing? Atau apa? Yang paling pertama sih Ini bukan industri mudah Ini industri mudah Anda harus memiliki kemampuan Anda harus memiliki kemampuan Anda harus memiliki kemampuan Dan jika Anda melakukannya Itu akan menyenangkan Hai, selamat datang di podcast gak pake ordal Dari Medkom Seperti biasa kita sudah mengundang narasumber yang luar biasa Mudah dan berprestasi Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber animator Tapi luar biasa nih Karena beliau sudah menjadi animator di Aquaman Transformers dan juga Avengers Gimana sih? Kok bisa sampe kayak gitu? Kira-kira dia pake orang dalam gak? Untuk mencapai posisi dia sekarang Dan kita sudah kedatangan Mas Ronny Hai mas, gimana kabarnya? Hai, baik-baik Terima kasih udah diundang Iya mas, udah Aku mention tadi Kalau misalkan Mas Ronny adalah animator Dari Transformers, Avengers Dan juga Aquaman Gimana? Kok bisa kayak gitu mas? Gimana caranya? Panjang, jalannya sih panjang ya Awalnya aku kuliah juga gak berhubungan dengan animasi Aku kuliahnya arsitek Tapi dari kecil memang udah suka gambar Aku ngerasa sih artistic side ku memang lumayan kuat ya Suka gambar, terus musik juga main instrumen musik Itu ada beberapa Tapi gak pernah terpikir itu bisa menjadi Diseriusin dan bahkan suatu saat menjadi mata pencarian But I always have that in me ya Tapi kemudian pada saat lulus kuliah Eh sorry lulus SMA Udah harus mulai serius mikirin mau ambil jurusan apa Terus berprofesi sebagai apa nantinya Awalnya mau jadi desainer grafis Cuma waktu itu hal-hal yang berkaitan dengan kreatif kan masih belum terlalu bisa diterima ya Oke Jadi agak susah tuh untuk saya pengen perusuh itu dengan beda maunya sama lingkungan Atau orang tua dan keluarga gitu Akhirnya negosiasinya berakhir di yaudah gue ambil arsitektur deh Karena it's half design or creative and then it's half engineering Jadi tetap sarjana teknik atau sebelumnya kan dibilangnya insinyur Jadi berawal dari teknik dulu nih Iya itu kayak bear gaining strategi aku ke keluarga waktu itu Ini gue jadi ini loh jadi insinyur loh Padahal gue ngejarnya desainnya gitu Nipu-nipu gak tuh berarti nipu-nipu dikit lah ya Tapi kan hasilnya keren sekarang Tapi pada saat dijalani ternyata memang gak cocok sih Oke tuh Tetep gak cocok pada akhirnya Nah sambil jalan pas di kuliah itu jaman aku kuliah Itu aku juga jadi transisi dimana dari analog ke digital Jadi yang angkat-angkat di atas gue itu Kalau bikin gambar itu masih pakai meja gambar miring gitu Garis gitu kan manual analog Pas ke bawah keangkatan gue itu mulai di introduce Di introduce itu maksudnya di push ya Untuk kemudian menggunakan 3D software atau komputer atau digital Tapi di push maksudnya adalah gak ada yang ngajarin Karena kan that's a new thing Belum ada yang pernah megang sebelumnya Apalagi expert dalam hal itu sebelumnya ya Pokoknya kalian belajar sendiri lah Ya udah kita belajar sendiri Nah dalam proses belajar sendiri itulah aku akhirnya nyasar tadi gue bilang Nyasar dalam artian awalnya gue Nyari-nyari informasi tentang 3D software ini untuk keperluan design Keperluan arsitektur dan lain-lain Tapi begitu masuk ke internet ya Rabbit hole kan kita ikutin satu terus kemana terus kemana Ketemulah informasi dimana 3D software ini lebih banyak dipake di industri animasi dan visual effects Dan itu saat dimana film kayak Shrek dan Toy Story itu bener-bener baru hadir Yang formatnya medium 3D animation baru hadir dan Everyone globally is amazed Was amazed About the product yang bisa dihasilkan Dan itu pokoknya booming dan jadi sebuah trend baru Jadi di luar Indonesia sebenernya itu lagi rapidly growing Tapi Indonesia saat itu belum? Sama sekali? Iya sama sekali Bahkan dia boro-boro Bahkan tau untuk bahwa animasi bisa jadi bidang pekerjaannya Sangat-sangat tidak masuk akal gitu Untuk masyarakat Indonesia pada umumnya ya Tapi ya itulah dengan nyasar aku tau itu Dan yang paling penting waktu itu adalah Sesuai dengan tema kita gak pake ordal nih hari ini Ini bidang area yang Bener-bener dia gak peduli Lu backgroundnya apa Apakah lu punya associated educational background atau enggak Lu posisinya dimana Selama lu punya demo reel Demo reel itu portfolio Yang bisa di showcase ke mereka Dan sesuai dengan standar kualitas mereka Everyone will have the same chance Of playing field Selama demo reelnya sesuai standar mereka Jadi itu sesuatu yang gue anggap kesempatan Jadinya Kayaknya bisa deh At the same time Saat itu juga gue udah Udah give up Atau arsitektur Means I don't think It was my calling to be an architect gitu Gue ngerasa gak punya kriteria untuk jadi arkitek yang sukses dan berhasil Ya kombinasi antara dua itu akhirnya Nekat deh Coba Belajar sendiri Jadi otodidak Sampai saat ini kita berarti ngomongnya Background ini otodidak Otodidak Tidak berhubungan Educational yang aku Yang gue Dapatkan Semua hasil Belajar sendiri Betul Belajar sendiri dan saat itu Indonesia belum ada yang Bisa mengajari itu Semuanya cari sendiri juga kan Berarti Betul Kok bisa konsisten mas Mungkin karena masih darah muda aja kali ya Once we Believe in something Kemudian Didukung dengan itu tadi kan Knowledge yang aku dapetin dari internet Segala macem Oke lah ada ground basenya lah Sebenarnya secukupnya aja gitu Yaudah ini ada datanya Didorong dengan Keinginan yang Lumayan mengebu-gebu Yaudah gas pol aja Saat itu kan Gak pake pikir panjang gitu Tetep dipertanyakan Amal lingkungan nih Beneran lu pengen Iya kan waktu itu belum Ada kesempatan untuk kerja di Indonesia Tapi Mas Roni tetep Konsisten untuk belajar kan Betul Apa yang menguatkan Mas Roni waktu itu Tetep belajar Tapi sebenarnya Belum ada sih gak juga ya Jadi mungkin Yang menjadi Kalau aku recall dari sekarang sih Buat Buat aku Everything happen at the right time Sorry I was there at the right time Kayak keinginanku untuk Belajar animasi itu Di timing itu Karena bener-bener lagi booming Itu right time Jadi belum ada banyak Yang Competitionnya Oke Right Itu satu Kedua Pada saat kemudian aku udah Selesai Atau Cukup lama Otodidak itu Sekitar 6 bulan Ada studio Buka Di Batam Perusahaan Singapura Oke Jadi kesitu tuh Langsung ke Batam Abis 6 bulan Belajar otodidak Langsung ke Batam Terus kerja disana Setahun Nah Yang di Batam ini Perusahaan Singapura Jadi Saat itu Singapura lagi nge-push Media industri mereka Untuk berkembang Jadi mereka Kasih suntikan dana Fun Dan lain-lain Kemudian Tapi kan Singapura negara kecil ya Jadi Dan ini juga hal yang baru Buat dia Right Jadi dia membuka diri dia Ke Regional countries Untuk Untuk kesempatan Bekerja ada kesana Nah Jadinya waktu itu Aku keserap Dalam artian aku nyari Dan akhirnya Aku bisa masuk Ke Singapura Masuk ke Singapura Kerja dulu Di perusahaan lokal Perusahaan Singapura Animator juga Waktu itu di Singapura Sudah sejak dari Batam Sampai seterusnya Aku udah jadi animator Gak pernah jadi arsitek Jadi background arsitek Tapi sampai sekarang Gak pernah jadi arsitek Cuman Gak pilih jasanya doang Jadi Di Batam Itu Langsung ke Singapura Nah Di Singapura itu Kerja di perusahaan lokalnya Berarti berapa awal Mas? Sekitar 6 bulan juga Suruh 4 bulan bahkan Ya karena kan full time Langsung Permanen Jadi 4 bulan Terus Nah Masih dalam gerakan Yang sama tuh Dimana media Singapura Dipus Adalah Lucasfilm disana Lucasfilm disana Perusahaan George Lucas Belum dibeli Disney Yang bikin Star Wars Dan lain-lain Mereka diundang Untuk buka di Singapura Kantor cabang Dan disupport Pemerintahnya Tapi Diharapkan berkontribusi Dalam membentukkan Membentuk Industri Lokal dan regional mereka Khusus Singapura Khususnya di Singapura Jadi mereka harus Rutin Ngadain training Terus Hasil trainingnya Di hire Terus dilibatin Ke production Aku kesedot Kedalam Pergerakan itu Again Itu jadinya Me being In the Perfect time And situation Aja Jadi setelah Sepuluh bulan Itu gabungan Berarti dari Indonesia Kemudian di Singapura Baru masuk ke Lucas Baru habis itu langsung Marvel Apa gimana sih mas Bisa proses sampe situ Habis dari perusahaan Yang lokal itu Aku akhirnya udah masuk Ke Lucasfilm Sebagai Intern Oke Oh jadi intern dulu Di situ Tapi itu downgrade tuh Berarti Sebelumnya Pas di lokal Aku udah lumayan Mid atau senior level Kenapa Aku rela jadi intern Karena Harus Jadi kadang kita Di dalam perjalanan Karir mungkin ya Aku ngomongnya Konteksnya Kita harus lihat Apakah Downgrade Yang kita Pilih untuk lakukan Itu In the long run Bisa justru Benefit Secara berkesenambungan Ngasih benefit Kesenambungan buat kita Kalau iya Lakuin gitu Make that satisfaction Karena Itu sifatnya jadi Ketapel ya Kita mundur dikit Ke belakang Tapi kemudian kita Pung Dan launch ke depan Dan itu yang terjadi Kalau saya stay Waktu itu Bahkan gak lama Beberapa tahun setelah itu Company lokalnya Collapse Yang Singapura Singapura Tapi Untung saya Mengambil keputusan Yang tepat Waktu itu Tapi jangan Jangan juga Mungkin Ini sedikit sharing Jangan juga Setiap opportunity Jadi bener-bener Harus Di Perhitungkan Diperhitungkan Diresapi Dikalkulasi Resiko Dan Kesempatannya Karena Selama saya Di Lucasfilm Di ILM Juga ada momen Dimana saya Di offer Untuk ditarik They Propose A good Better Better Pay Better benefit Dan lain-lain Tapi Kalau yang tadi Aku Relak Turun Tapi kemudian Maju Kalau ini Akhirnya Aku mutusin Aku ngambil deh Karena bener Pas Berjalan Beberapa lama Kemudian juga Orang yang Mau ngerekrut Aku itu Yang jadi Kata kena Supervisernya Enggak Ngebetah Atau Ngalama Di kompili itu Terus Departmen Yang dia Pimpin Jadinya Collapse Yang Didiffuse Katakanlah Nah Itu yang Kemudian Sudah Dihitungkan Dalam Mengambil Keputusan Di dalam Perjalanan Karir Berarti Setelah itu Gimana Langsung Kah Bisa Menjadi Animator Pas Di Lucasfilm Saat aku Udah Gabung Ke Lucasfilm Project Project Besar Itu Datang Dengan Sendirinya Karena Dia Perusahaan Raksasa Media Di Amerika Di Buka cabang Di Indonesia Awalnya Aku Di sana Aku Ngerjain TV Series Star Wars Oke Waktu itu Tayang Di Cartoon Network Namanya Clone Wars Itu Tiga Tahun Aku Ngerjain Tiga Season Baru Tiga Season Tiga Tahun Nah Tunggu Mas Ini Kan Pertama Otodidak Kemudian Ke Batam Batam Setahun Ke Singapura Empat Bulan Nah Abis itu Ke Lucas Akhirnya bisa Mengerjakan Serisnya Star Wars Berarti Berapa Lama Totalnya Setelah Setelah Intern 6 Bulan 6 Bulan Berarti Satu Tahun 20 Hampir Dua Tahun Menjadi Animator Dari Otodidak Baru Bisa Mengerjain Star Wars Sebagai Junior Animator Mulai lagi Dari Bawah Dari awal Terus Tiga tahun Nunjukin Performance Yang bagus Si Lucasfilm Ini kan Group Jadi yang Star Wars Itu Lucasfilm Animation Namanya Dia juga punya Namanya Visual Effects Studio Namanya Industrial Light And Magic ILM Ini yang Kemudian aku Ngerjain Avengers Dan lain-lain Itu disini Jadi Setelah Tiga tahun Aku Ditawarin Untuk Ada kesempatan ILM Mau buka Di Singapura So under The Same Roof Just Different Zone Sama Building Sama Lu Menyoba Enggak Mau dong Tapi Dites Oke Tetep Ya Ada Tesnya Semuanya Jalan Itu Kayak Up and Up and Up and Down Cuman We have To believe In the Process And Then Just Consistently Deliver And Show A Good Performance Sejauh Karir Saya Sih Gak pernah Ada Yang Katakan Orang Dalam Ada Nanti Saya ceritain Pendefinisian Orang Dalam Seperti Apa Oke Karena Penting Juga Kadang-kadang Jadi Selama Di Ya Tadi Pas Ditawarin Masuk ILM Dites Oke Dites Berhasil Ya Udah Mulai Lagi Turun Lagi Tuh Dari Yang Senior Mid Jadi Junior Lagi Apalah Jalan Itu Tahun 2011 Saya Langsung Ikutan Project Avengers Pertama Oh Yang Pertama Yang Pertama Tayang Di 2012 Oke Itu Berapa Lama Mas Kalau Visual Facts Itu Durasi Project Relatif Singkat Singkat Berapa Lama Mungkin Sekitar 6 6 8 8 8 Relatively Tapi Itu 6 6 6 6 Tidur Mas Tidur Tidur Kalau perusahaannya Udah Sebesar Dan Serapi Lukas Film Work Life Balancenya Sangat Terjaga Tentu Ada Clinch Time Tapi Clinch Time Juga Nggak Lewat Jam 10 Dan Itu Juga Kita D Provide Dinner Dan Dikasih Transport Pulang Very Human Tapi Memang Tidak Terlepas Dari Kenyataan Bahwa Industri Kreatif Ini Apapun Itu Pasti Akan Ada Clinch Time Kreatif Proses Itu Tidak Linear Membedakan Kita Dengan Industri Tekstil Atau Fashion Tapi Ada Tantangan Tersendiri Mas Selama Bikin Animasi Untuk Star Wars Kemudian Avengers Apalagi Season Pertama Yang Pertama Ada Kesulitannya Kesulitannya Api Karena Gini Ada Baiknya Juga Proses Yang Tadi Saya Bilang Saya Begitu Pindah Terus Reset Lagi Terus Mulai Dari Awal Itu Benefitnya Mungkin Dilihat Dari Luar Jadi Jatuh Lagi Turun Lagi Tapi Sebenernya Kalau Saya Yang Rasain Dari Dalam Kayak Diajarin Pelan Pelan Lagi Dikasih Kesempatan Mulai Dari Jalannya Baby Step Lagi Terus Sampai Udah Ada Pacing Yang Lebih Rhythm Yang Lebih Oke Udah Lebih Steady Kita Nunjukin Ke Supervisor Kita Oke Si Roni Lumayan Oke Kita Kasih Porsi Yang Lebih Tahun Tahun Jawab Dan Kompleksitas Pekerjaan Yang Lebih Tinggi Dan Nah Itu Mungkin Challenge Tapi Diterima Ke aku Sebagai Subjeknya Mungkin Jadinya Tidak Terlalu Overwhelming Karena Proses Itu Terjadi Seperti Yang Aku Cerita Tadi Mas Dari Seluruh Film Yang Pernah Dikerjain Sebagai Animator Apa Yang Paling Ribet Ribet Semua Ribet Semua Pasti Ada Keribetan Masing-masing Dan Aku Kan Profesinya Character Animator Jadi Oke Yang Mungkin Perlu Aku Jelaskan Terlebih Dahulu Adalah Animasi Itu Panjang Dan Besar Sekali Kompleks Sekali Persaat Ini Ini Nggak Tahu Nih Kalau Kemudian Ada Kita Ngomongin Ada AI Terus Memang Adanya AI Mendisrupsi Semua Production Pipeline Yang Sudah Terestablish Sejauh Ini Cuman Nggak Tahu Beran Gimana Cuman Kalau Kita Ngomong Jaman Aku Sekarang Jadi Makanya Kalau Kita Nonton Film Itu Kredit Titlenya Bisa Sampai Ratusan Orang Screen Time Yang Aku Kerjain Misalnya Buat Pacific Rim Aku Terlibat Di Pacific Rim Yang Pertama Yang Disutradari Disutradari Guler Model Toro Itu Aku Terlibat Di Projeknya 12 Bulan Screen Time Aku Nggak Nampai 2 Menit Oh Ya Tapi Ngerjainnya 12 Bulan Hasil Kerjaan Yang Masuk Kedalam Filmnya Nggak Sampai 2 Menit Mas Memang Bikinnya Susah Apa Jadi 2 Menit Membutuhkan 1 Tahun Gimana Coba Bisa Dijelasin Ke Kita Ini Proses Kreatif Kita Mulai Dengan Blocking Idea Kita Terima Referensi Shotnya Seperti Apa Yang Dalam Bentuk Previs Biasanya Previsualization Dari Situ Kita Olah Menjadi Kalau Saya Profesi Character Animator Saya Itu Dalang Kita Punya Digital Puppet Itu Ada Yang Bikin Terus Ada Yang Ngasih Tulang Atau Ngerik Joint Atau Bone System Saya Yang Gerakin Saya Bikin Hulk Itu Cara Geraknya Apa Bedanya Sama Iron Man Sama Captain America Sih Detail Itu Apa Bedanya Karakter Pria Dan Wanita Dewasa Dan Anak Anak Dari Cara Bergerak Dari Cara Perform Saya Adalah Aktor Digital Yang Ngasih Kehidupan Ke Digital Puppets Ini kan 2 menit 12 bulan Ngerjainnya Yang Lainnya Gimana Mas Tama Emang Workload Per Orang Kurang Lebih Segitu Makanya It's a Very Big Industri Very Expensive Industri Dan Selama 12 Bulan Itu Kan Dikaji 12 Kali Full Month Mas Tadi kan Udah Menyinggung Terkait Dengan AI Ini Mengganggu Gak Sih Untuk Para Animator Bukan Mengganggu Kalau Ini Pendapat Personal Saya Dia Disruptive Memang Pasti Karena Ini Teknologi Yang Udah Hadir Bahkan Bukan Akan Hadir Udah Hadir Dan Akan Stay Tinggal Gimana Kita Kemudian Berdampingan Dengan Dengan Teknologi Tersebut Dia Nggak akan Kemana-mana Teknologinya Masih Banyak Problematika Dari Sisi Etikanya Karena Banyak Creator-creator Yang mengklaim AI itu Sebagai Sebuah Tool Itu Nyuri Karya Orang Jadi Aspek Dari Legalitasnya Memang Banyak Yang Perlu Dibenahin Tapi Kalau kita Coba Exclude Aspek Tersebut Dan Lihat Secara Objektif Dari Kapabilitas Dan Potensi Dan Kemampuan Teknologinya Itu Gila Itu Akan Bisa Bikin Yang Tadi Saya Bilang Ratusan Nama Di Layar Jadi Sedikit Cuma Satu Orang Bisa Dengan Berbagai Macam AI Teknologi Nah Jadi Itu Akan Bahkan Merubah Landscape Bagaimana Entertainment Atau Konten Diciptakan Dan Bagaimana Itu Dikonsumsi Menurut saya Kalau Sekarang Ini Menurut saya Ini Hipotesa Saya Kalau Sekarang Kita Nonton Film Kita Kita Nonton Film Mana Yang Bagus Kita Berdasarkan Objek Bayangin Dengan Adanya Teknologi AI Itu Akan Men-empower Kreator Sehingga Konten Yang Muncul Dalam Waktu Katakan Per Minggu Per Bulan Itu Bisa Ribuan Atau Bahkan Jutaan Itu Kita Bakal Overwhelm Mau Milih Apa Mau Konsumsi Apa Jadi Yang Kita Kurasi Adalah Kreator Jadi Diukurasi Kreator Bukan Produk Misalnya Ada Kreator Well I think That's Already Kind of Happening Dengan Metode Katakanlah Content Kreator Youtube Atau Segala Macem Itu Disubscribe Dan Audiencenya Loyal Lama Kreator Tersebut Karena Banyak Channel Di Youtube Bingung Kalau Kita Ngomong Mau Milih Berdasarkan Produk Itu Yang Menurut Saya Akan Terjadi Di Media Yang Besar Kayak Film Oke Itu Untuk Film Mas Sekarang Mau nanya Mas Kegiatan Mas Rony Apa Sekarang Tadi Kan Udah Menceritakan Gimana Background Kemudian Kok Bisa Sampai Lelos Ke Avengers Dan Lain Lain Sekarang Apa Kegiatannya Mas Sekarang Saya Udah Balik Ke Indo Dari 2022 Saya Bikin Studio Kawi Animation Barang Beberapa Partner Saya Filmmaker Seperti Mbak Sianti Ben Subiakto Mas Aura Lovenson Dan Tanya Itu kita Develop Animasi Untuk Film bioskop Di Indonesia Rencananya Rilis Di 2026 Rilis Rilis 2026 Berarti Nanti Sekarang Kan udah Ongoing Sekarang Lagi Dikerjain Tapi Ngerekrutnya Orang Indo Betul Orang Indo Semuanya Akan Dikerjakan Oleh Dan Di Indonesia Di Jakarta Tapi Banyak gak Mas Animator Di Indonesia Yang sangat Potensial Oh Banyak Dan Bukan Hanya Animator Perorangan Kita Industri Animasi Di Indonesia Itu udah Lumayan Besar Hanya Makanya Ini yang kurangnya Dari ekosistem Di Indonesia Adalah Kreatornya Jadi Penyedia Jasanya Kayak Katakanlah Studio-studio Animasi Yang menyediakan Jasa produksi Itu banyak Tapi Ngerjainnya Barang dari luar Orderan dari luar Dari Malaysia Dari China Dari Korea Karena Kreator Indonesia Masih Sangat sedikit Sebenernya Apa yang sih Yang bikin Kreator Indonesia Masih sedikit Apakah Standarnya kurang Atau Belum mampu Bersaing Atau apa Yang paling Pertama sih Knowledge-nya Masih Belum Terlalu Banyak Baik Dari sisi How to Create-nya Atau Dari sisi Bisnis-nya Karena Bedanya Bisnis Katakanlah Animasi Dibanding Film Itu Agak Memayan Substansial Animasi Film Animasi Atau produk-produk Animasi Itu punya Kecenderungan Lifespan Yang lebih panjang Ketimbang film Jadi ditonton Lagi Meskipun Sudah puluhan Tahun Dia rilis Dan dia Berpotensi Menjadi IP IP itu Intellectual Property Yang kemudian Bisa diturunin Jadi produk Merchandising Licensing Atau Spin-off Dan lain-lain Jadi knowledge Tentang itu Untuk disini Sebetulnya masih kurang Pertama masih kurang Yang pasti sih Saat ini Sudah lumayan ada Gairah dari Filmmaker Dari produser Untuk Menjadi Kreator Di medium animasi Dan Siklus ekosistem Antara Kreator Lokal Dan Penyedia Jasa Lokal Itu Sudah mulai Terbentuk Termasuk Perusahaan Yang KW Animation Tadi Saya bilang Kita mengambil Posisi Sebagai Kreator Nanti Pada saat Produksi Kita akan Bekerja sama Dengan Service Provider Di Dalam negeri Jadi kita Jadi satu Ekosistem Yang utuh Jadi Muter Kita create Mereka bikin Terus kita Market Berhasil Dengan Dengan Profit Yang kita Dapatkan Kita bisa Create Baru Lagi Jadi Ekosistem Jadi Lebih Sustainable Oke Ekosistem Tapi Untuk Potensinya Sendiri Di Indonesia Mas Rony Lihatnya Gimana Sangat Besar Sangat Besar Karena Pasarnya Besar Atau Gimana Karena Penonton Indonesia Saat Ini Nonton Animasi Luar Semua Bayangin Kalau Itu Semuanya Animasinya Indonesia Penonton Ya kan Tinggal Beberapa Beberapa Aspek Memang harus Kita Solusikan Malaysia Itu Berhasil Konsep From Local To Local Kontrolnya Karena Ada Satu Badan Pemerintahnya Yang Konsisten Take Apa Take Kontrol Dan Terlibat Gitu Jadi Itu Termasuk Membuat Katakanlah Polisi Oke Harus ada Dukungannya Berarti Kayak Misalnya Local Broadcaster Disloten Plain Timenya Harus Nayangin Animasi Lokal Oke Itu Masyarakatnya Dipaksa Untuk Mengkonsumsi Lokal Dan Kemudian Jadi Cinta Gitu Itu Salah Satunya Mungkin Yang Lainnya Adalah Dibantu Dalam Hal Creation Mas Ini kan Potensinya Masih Besar Melihat Pasar Kita Juga Besar Kemudian Mas Rony Juga Bilang Kalau Belajari Dari Otodidak Dan Yang Masuk Ke Industri Ini Siapa Bisa Tapi Ada Yang Berbeda Dari Setiap Orang Saya Mau Tahu Terkait Dengan Mentalitas Seperti Apa Yang Dibutuhkan Oh Mentalitasnya Memang Harus Tempur Ya This Is Not Easy Industry This Is A Challenging Industry You Need To Have Endurance You Need To Have Big Passion Big Heart Otherwise Karena Challenging Prosesnya Itu Kita Nggak Akan Tahan Orang Nggak Akan Mudah Tahan Untuk Get To The Finish Line Kalau Nggak Memang Grid Dan Nggak Bandel Apa Bukan Bandel Batu Gitu Grid Dan Dari Sisi Katakanlah Financial Dari Sisi Apa Kepuasan Kita Karena Ini kan Pasti Suatu Pilihan Karir Yang Untuk Orang-orang Yang Punya Sense Of Art Ya Nggak Mungkin Kan Orang Katakanlah Farmasi Mungkin Banyak Juga Tapi Bisa Backgroundnya Dari Mana Aja Mas Backgroundnya Iya Tapi Passionnya Sebenarnya Tetap Disini Iya Kan Nah Kalau Memang Dia Memiliki Passion Ini Yang Seperti Itu Maksudnya Melakukan Atau Menjalani Bidang Ini Akan Sangat Rewarding Karena Itungannya Berasanya Kayak Berkarya Bukan Bekerja Berkarya Bukan Bekerja Wow Mas Rani Tapi Mungkin Bisa Disampaikan Bagi Teman-teman Medcom Yang Nonton Nggak Pakai Ordal Gimana Supaya Bisa Konsisten Kemudian Bisa Mencapai Posisi Yang Sekarang Keren Banget Mas Bisa Sampai Ngerjain Animasi Animasi Siapa Siapa Bermimpi Seperti Itu Mungkin Ada Pesan-pesan Tersendiri Untuk Teman-teman Nggak Pakai Ordal Harus Lebih Banyak Aware Standar Apa Yang Dicari Oleh Suatu Tempat Yang Dituju Misalnya Kita Pengen Ke Ya Mungkin Kalian Pengen Ke Lukas Film Sekarang Lukas Film Atau ILM Itu Ada Di Australia Yang Paling Dekat Di Sydney Harus Tahu Standar Dia Gimana Cari Cari Taunya Internet Cari Nama Google Animator ILM Sydney Pasti keluar Demo Real Portfolio Jadi Itu Benchmark Untuk Yang Dituju Jadi Minimal Harus Segitu Kalau Masuk Kalau Mau Aman Lebih Dari Itu Karena Biasanya Dia Akan Nge-recruit Orang Dari Foreign Countries Kalau Ada Special Sosnya Itu Satu Kedua Banyak Banyak Ini Banyak Banyak Explore Informasi Keluar Dan Mungkin Saya Mau Kasih Satu Input Tentang Bagaimana Ordal itu Tidak Selalu Harus Negatif Oke Ini Juga Penting Karena Ini Eranya Dimana Kita Gak Boleh Hidup Individualis Dalam Artian Gue Gak Peduli Orang Mau Gimana Yang Penting Gue Caranya We Have To Know We Have To Know That We Live In Society There Is A System That Is Working Dan Kita Harus Menyesuaikan Diri Kita Terhadap Sistem Itu Kalau Nggak Kita Bakal Nggak Bakal Jadi Apa-apa Bakal Jadi Orang Aneh Dan Apa Dia Bakal Jadi Yang Dilihat Sebagai Anomali Meskipun Bidang Saya Dilihat Pada Saat Jaman Saya Anomali Tapi Saya Yakin Itu Bukan Keanomalian Saya Yakin Itu Ada Sebuah Industri Yang Belum Familiar Aja Tapi Kan Itu Harus Baca Peluang Berarti Do Betul Makanya Jangan Jangan Keras Kepala Ama Pokoknya Gue Maunya Gini Kita Harus Wise Juga Untuk Melihat Sekitar Kita Apa Yang Sedang Berlangsung Apa Yang Sedang Berkembang Termasuk Katakanlah Misalnya AI Teknologi Ini Jangan Di Hard Know Dulu Lihat Dulu Apa Yang Bisa Dini You Might Miss The Chance Like I Said Legalitas Benar Banyak PR Yang Dibenerin Cuman Dia Sebagai Teknologi Akan Berkembang Seperti Apa Nah Terkait Dengan Itu Jadi Waktu Saya Di ILM Itu Di Tengah Tengah Saya Jump Ship Pindah Ke Sebuah Perusahaan Dari London Namanya Double Negative Itu Bisa Terjadi Karena Bahkan Saya bilang Itu Bisa Terjadi Dengan Mudah Karena Saya Tiap Jumat Di Singapura Itu kan Perusahaan Perusahaan Media Dilokasikan Di Satu area Jadi Kita Kenal Neighbor Kita Di Jumat Rutin Nongkrong Dan Ngobrol Lama Orang Berhubungan Baik Dan segala Macam So Ada Satu Momen Dimana Kantor Yang Tadi Supervisor Lagi Nyari Orang Nah Saat Itu Terjadi Udah Tinggal One Whatsapp Message Away Karena Dia udah Tahu Lo Dia udah Tahu Dari Temen Temen Bahwa Lo Kerjaannya Bagus Bisa Diandalkan Segala Macam Itu Dia Berarti Kita Harus Membuktikan Dulu Dengan Pekerjaan Kita Seperti Apa Membaca Peluang Seperti Apa Barulah Kita Terkoneksi Dengan Orang Orang Yang Bisa Dikatakan Orang Orang Yang Baik Kemudian Bisa Ada Di posisi Yang Sekarang Gitu Kan Mas Oke Oke Terima Mas Roni Sudah Datang Ke Podcast Gak Pakai Or Sukses Terus Mas Kita Nantikan Untuk Tahun 2026 Ya Jangan lupa Kita Nantikan Karya Mas Roni Ini Di Tahun 2026 Masih Dirahasiakan Berarti Ya Bisa Dirahasiakan Masih Dirahasiakan Kita Langsung Aja Dih Tunggu Nanti Kairnya Seperti Apa Dan Tetap Nantikan Seri-seri Lainnya Di nggak pakai order. Sampai jumpa!